Pembangunan Bandara Internasional Baru Maret dua tahun lagi dijanjikan sebagai target waktu selesainya pembangunan tahap pertama sekaligus operasional Pembangunan Bandara Udara Internasional Baru Yogyakarta. Tadi janjinya Pak Menteri kita ingat bersama. Janjinya Maret 2019. Saya ingat terus lho Pak. Biar kerjanya siang malam. Nanti kalau nggak diingat-ingat nanti, nggak dicek, nggak dikontrol, tahu-tahu Maret nggak selesai. Maret selesai. Nggak tahu kerjanya mau siang malam sampai pagi, tapi janjianya tadi saya cahadat ini di sini. Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta sangat mendesak karena Bandara Adi Sucipto yang berkapasitas 1,2 juta orang per tahun harus melayani hingga 7,2 juta penumpang per tahun. Pengembangan Bandara Internasional Jogja sangat dibutuhkan untuk menggantikan Adi Sucipto sebagai pintu masuk para wisatawan di Jogja. Pengembangan pasifitas Bandara Internasional Jogja yang akan dilakukan yaitu pada tahap awal membangun lanjah sepacu sepanjang 3.250 dengan lebar 60, tahap kedua akan diperpanjang menjadi 360, 3.600. Bandara Internasional Baru Yogyakarta berlokasi di Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon, Progo. Bandara Internasional Yogyakarta yang baru dengan nilai investasi 9,3 triliun rupiah akan mampu menampung hingga 15 juta penumpang per tahun di pembangunan tahap pertama dan akan mampu menampung total 20 juta penumpang jika seluruh proyek pembangunannya selesai. Dari Kulon, Progo, daerah Isimewa, Yogyakarta, Putut Karangjati, TV One mengabarkan.